Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Febri di game Genshin Impact-nya lagi ya teman-teman Jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi main Genshin Impact Dan kita disini bakal ngerjain Hidden Quest Dimana Hidden Quest-nya itu harus menuju ke tempat pulau yang gak ada di peta ya teman-teman Jadi cara lewatnya itu lewat sini, jadi disini gue pake cara bug ya teman-teman Nah disini ya, Strombearer Point lah pomba itu ya teman-teman Oke kurang lebih disini Dan disini gue bakal masuknya itu kesananya itu bukan pake key ya Ngebeku-bekuin tapi gue pake ini ya teman-teman, ngebug ya Jadi kalian bisa pake cara ini, cara bug ini Oke jadi kalian kesini aja nih Nah disini tuh ada buat tempat ngebugnya teman-teman Perhatiin aja bentar gue lupa Sudut-sudut, mana sih bentar Nah ini kurang lebih, nah itu tuh tuh, nah ini dia Nah jadi kalian bisa nemuin ini Nah sebelum update kalian buru-buru aja deh ngerjain quest ini teman-teman Oke kurang lebih kayak gini ya Takut ini udah di update nanti malah gak bisa kesini Nah kurang lebih kayak gini teman-teman Nanti baginya kalian bisa jalan di bawah air teman-teman Jadi kalian gak usah berenang atau enggak pake key ya Buat ngebeku-bekuin esnya ya Ngebeku-bekuin itu air Ya kita bakal lanjut aja Kita percepat aja buat menuju ke kotanya Oke teman-teman disini kita udah menuju di kotanya Udah sampai di kotanya Nah kurang lebih kotanya ini Nah kalau misalkan udah nyampe itu otomatis bakal keluar gitu ya dari air ya Nah gini teman-teman Ya kurang lebih itu gak ada di petanya itu gak ada petanya teman Nah tuh benih cerita yang di bawah angin Ya kurang lebih itu ya sorry kalau misalkan salah Soalnya kemarin gue itu malah salah baca cuy Oke kurang lebih kayak gini tempatnya teman Ntar dulu gue coba katanya disini tuh ada hidden quest Dan disini ada luxury quest teman-teman Ntar dulu gue cek-cek dulu teman-teman Gue mau berapa namanya Berapa sih ya pomo itulah Oke disini tuh luxury-nya ya Oke ini dia Oke kita buka open kita dapet apa Uh lumayan Nice Keren juga teman-teman Oke jadi kita bakal jalanin hidden quest-nya ya teman-teman Side quest Yo lanjut Let's go teman-teman Oke Oke yang pertama kalian interaksi aja sama panah yang disini Oke Bentar teman-teman gue tadi keskip sorry ya Oke tadi kalau misalkan udah ada interaksi sama panahnya Kalian langsung aja menuju kesini ya Tadi di skip gue bikin kopi dulu cuy Oke teman-teman Jadi kalian langsung pertama kalian tadi interaksi sama panah Terus kalian interaksi kesini nih Kalian periksa-periksa aja dulu nih Lumayan nih buat bahan-bahan makanan cuy Soalnya makanan itu penting ternyata Pes gue Di sembilan pilar itu ya Baru ngerasain kalau misalkan makanan itu penting cuy Ternyata bukan makanan Ih lonceng Oke disini ada batu Kalian tinggal hancurin aja batunya ya teman-teman Oke Oke Jadi kalian disini bakal nemui cantatan Oke Catatannya kalau misalkan mau dibaca itu clue buat ininya ya Tidak perlu buat hidden quest disininya Karena gue udah tau hidden questnya Jadi ya oke lah Kita lanjut aja ya teman-teman Tapi disini gue juga masih agak bingung Soalnya Apa ya bentar lah Oke jadi disini kalian tinggal ke ini lagi Ke panahnya Oke Set Oke Set Oke Nah disini kalian tinggal masuk ke ini teman-teman Bentar Masuk kesini Terus masuk ke jam Kalian atur jamnya jadi jam 2 malam Oke Jam 2 malam lah Mau lewat berapa yang penting jam 2 malam aja ya Jam 2 malam sampai jam 2 Jam 5 intinya kayak gitu Oke Setelah kayak gini teman-teman kalian langsung aja Kenapa gue interaksi lagi Sorry 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 Oke Jadi kalian disini langsung aja Aktifkan visionnya Yang menggambar mata Di deket itu Apa sih Peta Map Nanti disini kalian bakal diarahin Atau ada arahnya nih Tuh Ada arahnya ya Nah itu Ada arahnya Oh iya disini by the way Kalau misalkan kalian mau kesini Kalian harus pakai Anemo ya teman-teman Karakter utamanya kalian anemo Kalau misalkan kalian gak punya Fenty ya Intinya kalian disini Harus punya elemen Angin ya Buat nimpah ininya nih Oke Buat nimpah ininya Tuh Kalau misalkan bukan Elemen angin Gak bisa teman-teman Oke Intinya kalian harus kesini Pakai MC yang Elemennya angin ya Anemo lah intinya ya Oke Sampai sini jelas Yuk let's go Kita lanjut lagi ya teman-teman Jadi intinya langsung aja Eh Ada apa tadi Gali Uh lumayan Harta Harun Jadi Note aja disini Pencatatan sedikit catatan Kalian harus pakai Anemo elemen Yuk let's go Kita kesini lagi Kita cari lagi tuh Oh kesana Kesana satu Kesini satu ya Bentar Cek lagi Takut salah Oke Oh itu dia Jadi kita harus nyebrang kesana ya Iya bener harus nyebrang kesana ya Nah ini enaknya pakai Fenty tuh Gue Buat nyebrang-nyebrang aja sih Dan ini karakter itu Buat support Buat support sih Dibandingkan DPS Enaknya support aja sih Soalnya Ultinya lumayan bagus Oke teman-teman disini Kalian aktifkan vision Nah ini dia Bulat-bulatnya Kalian timpah lagi Pakai Apa namanya Elemen angin ya Elemen angin Ingat ya Kalau misalkan bukan Elemen angin Enggak bisa teman-teman Otomatis Enggak bisa Yuk kita let's go Satu lagi dimana Eh dua lagi ya Iya dua lagi cuy Sorry sorry Geh Satu laginya Di atas tadi ya Kurang lebih di atas Nah ini dia Kalian tinggal langsung aja Naik ke atas Let's go Yuk Iya Iya Pertama Kalau pertama gue tau itu Fenty tuh emang Kayak cowok gitu ya Ya emang cowok Tapi orang-orang ngira itu pada Cewe gitu ya Terus karena trap gitu Heran ya Oke satu lagi teman Satu laginya disana tuh Nah ini ya Oh iya buat disini Kalian harus kombinasi Antara Apa sih Si keia Yang ini Yang terakhir Yang ini nih Yang ada disini Kombinasi Keia nya itu Ngebekuin si Ininya dulu Airnya Biar Si karakter utamanya itu Bisa nyampe Ya karena gue pake Fenty Tinggal tembak aja gue emang Nah gitu ya teman-teman Oke setelah ketiganya Udah ketembak Pake skill Elemen Angin Oke Di Apa sih tempat tadinya itu Bakal ada angin-angin Gitunya ya Oke Nanti disini Bakal lawan Sesuatu Teman-teman Bawa sama sesuatu lah Oke let's go Kita langsung aja masuk Kalian aktifin lagi Vision nya teman-teman Disini ya Aktifin vision nya tuh Ada yang bulat-bulat gitu Kalian tembak aja Pake anemo Ya pokoknya di skill lah Pake skill anemo kalian Skill MC kalian Oke Kalian disini Ngelawan boss ini dulu ya teman-teman Ya kurang lebih gini teman-teman Kalau misalkan Ini kelamaan mungkin ya Jadi gue percepat aja ya teman-teman Yo Let's go Gue percepat Oke teman-teman Disini udah mau Mati nih ya Nah bukan mati sih Jadi ini sedikit lagi Dia kabur teman-teman Nah itu dia bener kan Dugaan gue bener anjir Oke dia kabur teman-teman Jadi kita harus ngejar dia Gitu loh Ya kurang kerjaan juga sih Anjir Oke teman-teman Jadi kita harus ngejar dia Dan venti gue mati cuy Nah itu dia Yo let's go Ini seru loh disini nih Ini gue kalau misalkan kayak gitu Seru kayak gini nih Yuhuu Tinggi banget loh Sumpah loh Ini mana lagi Mana cuy Oh itu dia Eh tinggi banget Sud Eh 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 Wah gak nyampe dong Gak nyampe dong Balik lagi Balik lagi Sorry 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 Waduh ngelamain durasi kalian ya Sorry Yo let's go Ini dia Kayak gini terus teman-teman Ini gue seru banget sih Kalau misalnya kayak gini Ini gue nungguin venti Gue bisa diisi darah Tadi Apa sih susah banget Kepepet Jadi ventinya mati cuy Oke Jadi kita pas turun Gue barbaranya gue langsung ulti Biar ya Ulti itu jangan disia-siain teman-teman Oke Kita turun Nah itu dia teman-teman Nah Jadi disini kan ada jarum jam lagi Kalian nanti interaksi lagi disini teman-teman Nah ini dia Jarum jam ini tuh mengarah ke Apa sih Northwest Eh apa sih namanya Gue lupa Iya kayaknya itu Poma di Ke jam 2 lah arahnya itu Ke jam 2 malem Oke Kita ulti Lumayan buat nambahin Si Hellpointnya si venti Kalian ini aja Interaksi Setelah interaksi Kalian Seperti biasa Ke ini Paimon Terus ke jam Jamnya kalian ubah Jadi jam 2 Malem ya Oke Jam 2 lewat malem Poma jam 2 lewat berapa aja Poma Bebas asal Jangan jam 6 Intinya jam 2 sampai jam 5 ya Bebas ya Jam 3 juga bisa sih Ya buat enak-enak aja Kita pastikan aja jam 2 Oke kalian tinggal aktifkan vision Habis itu Disini tembak-tembak Nanti disini bakal keluar slam Gue saranin slam Slamnya di kalahin dulu Lawan-lawanin dulu Soalnya nanti ribet Kalau misalkan Dilawan-lawanin dulu ya Oke jadi gue skip Oke ini dia Buat Yang terakhir teman Jadi Kita di skip Kalian tinggal langsung Tembak aja Pake anemo kalian Diskill ya Pake anemo Ingat Eh gak kena dong Ke pinggiran Oke ini dia Cess Nah dia keluar ya teman-teman Ya kita bakal lawan lagi Dan gue bakal skip lagi ya teman-teman Biar gak lama gak ya Yuk let's go Gue skip lagi teman-teman Kalian berjuang aja Oke teman Setelah ini Sedikit lagi Dan oke Selesai teman-teman Hidden Quest-nya Yang kurang lebih gitu aja teman Buat Hidden Quest kali ini Semoga aja membantu kalian Yang lagi main Genshin Impact Lagi seneng-senengnya ya teman Oke see you next time And bye-bye Oh iya Jangan lupa Kalau misalkan mau kesana Pake skill anemo MC kalian ya teman Kecuali kalian punya venti Gak apa-apa Oke yuk Bye-bye Ch Abis Jangan lupa